Oke, balik lagi di ikatan Jumasa Dream Team Ya, kali ini gue akan review duo Perancis ya Dan semenjak luar duo Perancis, akhirnya si Ocado bisa dimainkan ya Ya, ini dari kemarin gak bisa main karena Pierre Napoleon Thoram itu susah satu tim Cuma ini keluar original karakter Perancis Ya, akhirnya si Ocado bisa main ya Dan nanti akhir bulan juga Napoleon Dream Vice juga dapet HA ya Mungkin nanti Pierre RS sama Napoleon Dream juga bakal bisa dimainkan nanti ya akhirnya Ya, kita lihat aja nanti akhir bulan ya Oke, ini versi gak versi baru sih Beda apa? Beda di Perancisnya doang ya sama Ocado ya Oke, dia bisa masuk tim HHS karena sama-sama generasi 2-3 ya Oke, nice Oke, kita ke Hidalgo dulu Ini bagus ya Gue rasa ini lebih bagus dari Brian ya Masalah efektivitas maksudnya ya Soalnya kalau si Brian Itu harus sekarang dulu ya Dan si Hidalgo gak perlu sekarang dulu Dia langsung bisa nge-shot ya Dia sama-sama bisa nge-block skill Kemudian ada stamina killer Ini bagus banget Kalau ketemu keeper-keeper FBS ya Jadi yang pertama yang nendang Hidalgo Yang kedua si HHS atau FW yang lain ya Oke, kemudian dia juga ada special skill block Ini ketemu keeper-keeper yang skill S-nya dikit Mata banget Ada rain resistant, ada ground resistant Ini lumayan buat kelarin HA ya Jadi kebantu Oke, kemudian keepernya ya Banyak yang bilang keeper ini lawak Ya, sepertinya memang lawak ya Enggak sih, mungkin karena kalian terlalu berekspektasi sama Genzo ya Jadi emang gak bisa dibandingin pemain Dreamfest Sama pemain debut biasa ya Cuma ya emang segini-segini aja pemain debut ya Nanti kita lihat Ini bondnya Apa ya 29,5 tambah 2% 31,5% kita lihat Apakah keeper ini lawak ya Iya, kalau emang dibandingin Genzo ya Susah ya Karena Dreamfest sama debut ya Dan ini paling gak guna ini Iya bud Iya kalau ketangkep bulannya Kalau gak ketangkep Mending ganti yang lain sih Apa kek ya Shotground killer ya Lumayan Ya udahlah Oke, karena gue ngetes Hidalgo Kita tukar posisi dulu ya Gue kerennya gak bisa dapet bulan nanti di AM ya Oke, gini aja Ya, let's go Mari kita coba di BBB ya Dan untuk limit break ya Sama kayak shooter biasanya lah Soft power Bisa kasih ke dribble Kalau dia gak bisa wancu ya Ini juga sama Karena dia tipe catch Kasih full catch Gak usah di hybrid ya Iya, kalau mau hybrid ya Apa Bond ribrick aja ya Dia aja ngelawa Cool catch sama Apalagi mau di hybrid Oke, kita langsung ke BBB Oke, udah ada yang join Mari kita coba ya Dan ini formasinya Jepang attack 10% Ah, non-Jepang attack 10% ya Jadi keepernya nanti Tidak dapet formasi Iya, 3133 non-Jepang persikan Langkah ya Itu Kayaknya dulu banget sih Gue dapetnya ya Ya, semoga bakal di-up lagi Itu formasi ya Tapi ya Paling gak Kalau pake attack Oh, ada debuff ternyata Ini persennya berapa ya Gue gak Gue gak ngitung persennya Ya, kita liat lah Debuffnya lumayan soalnya ini Berapa ini 10 Tambah 2 12% Tapi tidak apa-apa Agap aja Nanti berapa lah Tidak 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 Hei Aduh, nanti aja Tidak 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 Masih oke Oke Masih oke aja Sepertinya Tidak 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 aku akan mundurin keempat bisa harusnya krisu oke target hari ini hehehe 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 oke ya yang penting gak offside ya tuuu ya kris chancen ini selama gak ketemu ef dia gak bisa dihentikan pokoknya oke 295 wah ini gak ketemu defender ya eh ada defender gak ketemu dong hehehe oke ini dapet tambahan ternyata gue cari defender ini gak ketemu ini nanti dari sini hehehe 33.000 33.000 dengan apa namanya dengan ada special skill block ya aku rasa lumayan sih tapi kalau dia ketemu EM ya tetep ke block kayaknya EM terlalu mitos tidak bisa tidak bisa dirawan EM ya ya dan dia lebih bagus high goal nya momentumnya momentum short ground nya gak terlalu bagus apakah yang ke block skill S nya ke? ya cuma kalau S pada serawan skill S ya soalnya skill S nya cuma satu beneran ke block beneran ke block atau cuma settingan gua gak tau ya cuma emang ngeri yang berpotensi kena skill S block yang bahaya itu S pada karena skill S nya dikit ya kan kemudian ken 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 merah itu juga dikit skill S nya ya susah cuma kalau lawan genso atau lawan muler kayaknya tidak masalah skill mereka banyak skill S nya ya salinas ya enggak sih salinas agak langka sih ya ya pokoknya enaknya FW skill block itu ya itu kalau kalian Rocky kalian jangka block skill S nya enak kalau hapes ya udah tapi kalau kalian hapes dengan skill block berapa tadi emang start 33 kasut enggak malu-maluin gua rasa ok kita tes ya ketemu dia tapi gua rasa kebobol sih kalau Dias nya full power apalagi ada debuff ya cuma ya kita coba aja lah tembus berapa catch nya yuhuuu 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 ya uhmm ini iya ini cuma 34k ya ya kemarin aja banyak isi sakit, sampe 36 akankah keblok? keblok sih kayaknya hahaha Renko ternyata oke kita kasih lagi ke musuhnya ya gua cuma ngetes doang tetep keblok beneran emang ngeri yuk zoh, maka kebanyakan kochika kochika oke, yang ngesot kenapa dia yang ngesot ya? yaudahlah 28k yaa, yaa emang gak bisa sebalik genzel sih mungkin kalo gak kena debuff eh 30 tebus kayaknya parisian hammer misalnya fps ya wacer stunnya dikit keblok? keblok? wah supernova nya gak keblok empik kalo keblok yaa yaa sayang sekali yaa dan dia bukan i-an jadi tetep susah kalian harus berharap yang keblok tackle nya yaa dan dia bukan i-an jadi tetep susah kalian harus berharap yang keblok tackle nya yuk udah yaa, Ochado juga bisa jadi solusi kalo tim haa sekalian ke counter si si siapa namanya ken merah ya cuma masalahnya Ochado harus menang match up itu yang susah ya waduh 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 dapet pederik lagi nani sorry oke natureza yang rendang oke 28k yaa kalo kata orang-orang jebol yaa yaa kita liat apakah lawak ini momentnya lumayan gede soalnya oh enggak ternyata yaa orang-orang cuma hoax enggak tapi kenapa agak demand yang di tim gua karena gua masih pake eee siapa namanya gua masih pake Roberto ya Roberto biru jadi dia gak bakal dapet buff kalo gua pake keeper ini yaa jadi gua gak ganti keeper tetep pake spades aduh yaa kalo robertonya udah gua ganti baru gua pake keeper ini babak pertama ya karena fps lumayan dan nambah full power gaup up ya ini gak kepake serius ini beri ganti eee ground killer atau flying killer yaa lebih bermanfaat tentunya ganteng aduh 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 yaa oh komen aja dibawah keeper keeper Prancis kalian startnya paling tinggi berapa coba pemain 2 pengital harusnya 30k bisa togu cuma ini karena kena debuff jadi berguram Shisaki gak terlalu bagus ya kalau gak di tengah ya dia kalah posisi sama igawa, igawa tetep enak di tengah karena auto interceptnya offset tidak gitu dong cara ngepasnya ada tekniknya sok 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 gak sih itu emang agak hoki-hoki gue rasa oh jadu lawan siapkan namanya supernova kita lihat ya gue pengen lihat ini harusnya bisa mendribble segalanya selama gak IM tentunya soalnya momentumnya tinggi banget habis menang matchup ya itu doang minusnya oke beda 9k ya kita lihat gue kalah elemen sih tapi ya kita cobalah tetep kalah tetep kalah kita sulat padar tetep susah ya ini gak IM loh ini gak IM mungkin karena kalah elemen mungkin ya ini di luar kota ya cuma tembus segini ya gak cuma sih ini banyak sih ya silahkan lewat gue bikin ngetes keeper ayo ayo oh 3-2 kain resennya ya tetep tinggi ya walaupun kena debacle kita lihat catch kedua gak catch kedua sih habis apa namanya habis babak kedua sih ya gak apa-apa lah catch kedua masih tinggi ya masih tinggi emang stamina-nya masih agak penuh ya ya yang penting kalian jangan sampai sering keserang lah intinya ya kalau pakai keeper FBS cuma keeper ini bisa dispam di luar kota beda sama Gensu masih lumayan atau mungkin ketolong Bon gue juga gak tau ya ayo 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 ekball oke kita lihat tekballnya animasinya keren ini otos ayo ayo oke apakah skill S keblok atau cuma seti kan gue juga gak tau cuma emang ngeselin S padas ketemu skill apa skill block ngeselin karena dia susah cari miracle catch yang ya menurut gue ini lebih bagus dari pilihan kemarin kalau pilihan kemarin harus stamina-nya berkurang dulu baru bagus ya kalau ini gak perlu dan dia ada stamina killer tentunya jadi lawan Genzo biru efektif shot pertama kasih ke pemain Perancis dan kemudian shot selanjutnya baru ke yang beneran shooter ya kayak AHA satana atau siapalah jadi emang dia lebih ke murah stamina apalagi kalau kalian nendang dari jauh ya kan catch A-nya keblok catch A-nya keblok wah gila itu tambah kesel itu ya pakai catch B kebobol otomatis dia pakai catch S otomatis dia pakai catch S dan akhirnya kena stamina killer ya itu skenario terbaik cuma kan kita gak tahu di lapangan seperti apa skenario-nya aduh-aduh oke kita lihat lawan dia full power dengan stamina setengah ya kayaknya kebobol kayaknya dan ternyata udah habis duluan waktunya ya kalau lawak sih gak gak apa gak terlalu lawak sih gue rasa ya selama kalian jangan terlalu sering keserang jadi force catch biar ketangkep atau paling gak bapak kedua kalian ganti apa namanya kalian ganti sama keeper yang lain espadas mungkin juga bisa pokoknya kalau dia udah dua kali catch sekali babak ganti aja udah gak efektif soalnya kecuali keeper kalian cuma itu doang oke itu aja mungkin video kali ini menurut kalian dua pemain ini bagus atau enggak dan lebih bagus siapa coba pemain di bawah terima kasih yang udah nonton jangan bisa berhasil subscribe bro gak mau di semangin video sampai ketemu di next video ya gue daripada Prancisnya gue seneng oh caduhnya sih oh caduh akhirnya kepakai ya cuma apa beda triple 9 kan tetep ke tackle astaga lawak lawak lawak